Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, warga Pasai Ban Kencong dan warga Kepanjen Gumukmak semakin diresahkan oleh erosi Kali Tanggul. Karena selain menggerus lahan pertanian, derasnya sungai tersebut juga mengancam pemukiman warga. Derasnya aliran air di Kali Tanggul saat musim hujan membuat tepi sungai semakin terkikis, sehingga lahan pertanian di sekitarnya makin habis tergerus. Bahkan saat terjadi banjir, bagian tepi kiri dan kanan sungai mengalami longsor hingga 3 meter. Kondisi ini tentu sangat meresahkan warga, apalagi erosi ini juga mengancam pemukiman warga yang lokasinya tak jauh dari sungai. Kali Tanggul ini kurang lebihnya 5 meter. Kali Tanggul ini kurang lebihnya 3 meter. Kali Tanggul ini ada di Gang Salomah, di terbaru ini. Kali tanggul petugas pengairan. Kali tanggul semingguan. Selain menyebabkan tangkis longsor, derasnya Kali Tanggul ini juga merusak 4 jembatan bambu yang menghubungkan desa Paseban kecamatan Kencong dan desa Kepanjen kecamatan Gumbuk Mas Terputus. Dari Kencong Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.